Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson Hari ini kita akan bermain game Sakura ya Wah, Mio, Mio, lihat Mio Kita sudah berhasil, Mio Iya, Kak, kita sudah berhasil buat perahu, Kak Wah, perahu ini tohan lava loh, Mio Iya, jadi kita menjadi polisi Untuk menyelamatkan orang-orang, Kak Oh, iya, lihat Mio Rumah kita kebakaran Gimana ini? Ih, iya, Kak, gara-gara banjir lava Wah, gimana ya banjir lavanya? Oh, ini dia, banjir lavanya sudah tambah tinggi Bagaimana ini? Apa kita harus mengungsi? Sepertinya kita harus mengungsi, Kak Kita nggak bisa tinggal di rumah ini lagi Yuta, Yuta Eh, kayaknya ada suara atau Di mana ya, Mio? Iya, di mana ya? Kami di atas Ah, iya, rupanya mereka di atas Ayo, ayo turun Aduh, panas, panas Sini aku gendong Sini, Anto Kamu numpang di perahuku saja Asik, kami bisa naik perahu Naik perahu Wah, jadi gimana nih, Kak? Kita harus bawa mereka ke tempat yang nggak ada lavanya Iya, betul, Mio Ayo, ayo Aku akan bawa kalian ke tempat yang aman, ya Kami takut Kena lava Panas, panas Iya Waduh, gimana nih, Kak? Kita harus bawa mereka ke mana? Seluruh kota sudah tenggelam kena lava Eh, dari mana ya lava ini? Gara-gara gunung meletus Apa? Gunung meletus? Wah, jadi mereka mau diletak di mana dulu? Oh, kita harus cari bantuan Gimana kalau kita ke kantor polisi, Kak? Oh, iya, kita ke kantor polisi dulu Aku ingin tanya ke ibu polisi iyo Nah, Anto, Anto, kalian di sini dulu ya Aduh, kami jangan ditinggal Habis, kami mau mencari bantuan dulu Kami mau mengambil helikopter dulu ya Wah, kalau begitu kami tunggu dulu Eh, Mio, Mio, Mio Cepat, Mio Letakkan Anto di sana Nanti kita jemput saja pakai helikopter Eh, baiklah, Kak Siap Nah, Anto Sekarang kamu tunggu di sini dulu ya Baik, tapi jangan lama-lama Baiklah, kami akan pergi dulu Wah, Mio, Mio Ayo, Mio Kita harus cepat berangkat Sebelum lavanya tambah tinggi Iya, Kak Ayo, Kak Sepertinya masih banyak orang yang harus kita selamatkan loh, Kak Oh, baiklah, Mio Kalau begitu Ayo kita ke kantor polisi sekarang Kita ambil helikopter Tapi Bagaimana cara kita menyelamatkan orang-orang di kota Sakura, Kak Mereka semua kan sudah terjebak Eh, lihat saja, Mio Kita ambil saja helikopter Cuma helikopter yang bisa menyelamatkan mereka Soalnya kan helikopter bisa terbang Wah, ayo, ayo Wah Di mana-mana sudah banyak apinya Eh, kita mau lihat mana, Mio Untungnya perahu kita tahan lava Wah Eh, tunggu dulu Sepertinya ada suara Suara minta tolong Eh, dari mana, Kak Itu ada suara Kak Ayumu Wah, di mana dia Eh, tolong Panas, panas, panas Eh, Kak Ayumu Eh, panas, panas Lavanya panas sekali Eh, kalau begitu Cepat naik ke perahu kami Eh, baiklah Tapi, apa perahu ini bisa bertahan Tenang saja Ini adalah perahu anti lava Jadi, nggak masalah kok Kalau kita jalan di atas lava pakai perahu ini Wah, keren sekali Seandainya aku punya perahu ini satu Eh, iya Aku mau dibawa kemana ini? Kak Ayumu Kak Ayumu Sementara Kamu di sini dulu Kami mau mengambil helikopter penyelamat Eh, baiklah Tapi jangan lama-lama ya Eh, tenang saja Nah, Mio Ayo cepat, Mio Kita berangkat, Mio Iya, Kak Siap, Kak Eh, baiklah Semoga saja Helikopternya ada di kantor polisi Tapi, kemana baby Nana ya, Kak? Dari tadi kok nggak kelihatan? Iya Dan, Kak Sakura juga nggak ada Kemana dia? Waduh, gawat nih gawat Eh, lavanya semakin tinggi Tolong Ada yang minta tolong, Mio Tolong, rumah kami kebakaran Hah? Dari mana suaranya? Ah, Kakak Rupanya dari sana, Kak Ada Kak Hatsuki Ya ampun Mereka sedang di atas atap garasinya Wah, gimana ini? Kita siap menolong Kita kan polisi, Kak Apalagi kita punya pelampung Baiklah Hei, Kak Hatsuki Sini Eh, kami punya pelampung Punya penyampung penyelamat Hah? Aku harus turun ke sana Di sana kan ada banyak lava Lagian barang-barang kami sangat banyak Ah, tenang, tenang Perahu ini tahan lava Ayolah, turun ke sini Ah, tapi Mereka nggak mau nih kayaknya Kita harus cari jalan lain, Kak Hei Kalian yang di atas sana Kalian mau naik perahu penyelamat? Oh, nggak mau Aku takut tenggelam Wah, gimana nih? Mereka nggak mau naik perahu penyelamat kita Tolong, Yuta Tolong Ada ibu polisi, Iyo Wah, mereka sedang di atas kantor polisi kita Wah, gimana nih, Kak? Oh, tunggu ibu polisi, Iyo Kami akan ke atas sana Cepat, Yuta Kami butuh pertolonganmu Waduh, kantor polisinya sudah mulai terbakar Iya, Iyo Baiklah, kami akan manjat dulu ya Wah, Mio Cepat, Mio Kita harus menolong ibu polisi, Iyo dan Pak Polisikir Cepat, Yuta Tolong kami Yeay, kita sudah berhasil nih Kita manjat ke atas kantor polisi Eh, ibu polisi, Iyo Ayo, ayo Kita harus pergi dari sini Wah, Yuta Untung saja kamu datang Oh, tapi Kalian Kenapa tidak naik helikopter saja tadi? Iya Soalnya ibu polisi, Iyo Tak bisa naik helikopter Ya, aku juga nggak pandai, Yuta Wah, kalau begitu Ayo, ayo Kita naik helikopter secepatnya Wah, Yuta Kita harus segera mengungsi Tapi kita harus mengungsi kemana ya Eh, tenang saja Ibu polisi, Iyo Sudah memanggil Kapal polisi raksasa Hah? Kapal polisi raksasa? Iya Mereka sedang menunggu di pelabuhan Ayo cepat kita ke sana Wah, kakak Lihat, kak Di sana dia Ada kapal polisi loh, kak Yum, yum Wah, besar sekali Eh, untung saja Tidak kena lava, kan? Uh, iya Ibu polisi, Iyo Ini kapalnya besar sekali Eh, ada kantor polisinya juga Iya, kamu Mendaratkan helikopternya Di tulisan H itu Di landasan helikopter saja Baiklah Aku akan daratkan helikopternya dulu Yeay Wah, keren sekali Rupanya kapalnya besar Bisa muat mobil Dan juga helikopter Iya, kak Ayo, kak Aku sudah nggak sabar nih, kak Wih, aku mau lihat deh Kapalnya besar sekali Ini kapal mewah loh, Mio Iya, Yuta Kapal ini Kita berangkatkan Dari kota Lavender Wah, keren sekali Eh, ternyata Polisi Koban Punya kapal besar Wah, iya, kak Coba kita lihat, Mio Wih, ada Lamborghini polisinya Juga muat Mobil polisi juga, Mio Ayo kita ke bagian dek depan, kak Wah, ada bendera merah putih Wah, keren-keren Eh, kita coba duduk di dek depan, yuk, kak Iya, ayo kita duduk di sini Di sini ada banyak anginnya Wah, iya betul Di sini ada banyak angin Yuhuu Kapal polisi Koban memang hebat Wah, kakak Gimana kalau kita masuk ke kantor polisinya, kak Di dalam sana ada kantor polisi Iya, ini kantor polisi Koban juga Wah, keren-keren Eh, polisi Koban Ada sirenenya juga Warna merah dan warna biru Wah, keren sekali Eh, mirip dengan kantor polisi Koban kan Eh, Kak Sakura Iya, di dalamnya ada Kak Sakura Hai, Kak Sakura Eh, Yuta Rupanya kamu sudah datang ya Eh, Kak Sakura Kok tiba-tiba menghilang sih Iya, Yuta Aku membawa kapal ini Untuk datang menyelamatkan orang-orang di kota Sakura Oh, begitu ya Oh, oh, tapi Ya, kalian harus cepat menyelamatkan orang-orang di kota Sakura ya Masih banyak orang terjebak di banjir lava, Yuta Oh, baiklah, Kak Sakura Kami akan berangkat Ayo cepat Kalian harus pakai helikopter Untuk menyelamatkan orang-orang Oke, Kak Sakura Oh, baiklah Aku, polisi Yuta Akan cepat menyelamatkan orang-orang Diperkirakan Kemungkinan kota Sakura Bakalan tenggelam Apa? Kota Sakura bakalan tenggelam Wah, gimana nih, Kak Sakura Iya Lavanya semakin lama semakin tinggi Wah, kalau begitu Aku harus cepat berangkat Mio, Mio, Mio Ah, ada apa sih, Kak? Mio Kota Sakura Akan tenggelam Tenggelam di lava Apa? Akan tenggelam di lava Iya Oh, kita harus cepat menolong Orang-orang yang masih terjebak Baiklah, Kak Kalau begitu Ayo kita berangkat, Kak Sebelum terlambat Oh, iya, Mio Kita berangkatnya pakai helikopter saja Wah, Kakak lihat Di sana lavanya sudah menuju ke sini, Kak Iya Lavanya sudah menuju ke kapal kita Wah, kalau begitu Ayo, ayo Kita harus cepat berangkatkan kapal ini Ayo, ayo Tim penyelamat polisi Yuta Beraksi Ayo, kita berangkat, Kak Yuhu, polisi Yuta datang Wah, Kakak Pertama kita harus cari Baby Nana dulu Iya Di mana Baby Nana ya? Kok nggak kelihatan? Apa dia sudah berangkat duluan, Kak? Oh, nggak mungkin Baby Nana pasti terjebak juga Tapi di mana dia? Eh, gimana kalau kita cari saja di dekat Yumat? Oh, iya Kita ke dekat Yumat saja Tolong kami, Yuta Tolong kami, Yuta Eh, ada si Atung Anto Kita kan belum menyelamatkan mereka Iya Waduh, hampir saja kami lupa Ayo cepat Kalian semua naik ke helikopter Iya, betul Kami mau naik Ayo cepat, Yuta Kamu berhenti Gawat nih, Kak Kita mau mendaratkan helikopternya di mana? Eh, di atas restoran ini saja Hei, minggir-minggir Jangan dekat-dekat helikopternya ya Eh, tolong kami Eh, baiklah Aku sudah mendarat nih Wah, di sini rupanya ada Kak Cika Hai, Kak Cika Eh, Yuta Rupanya kalian ya? Iya, kami adalah polisi penyelamat Ayo, ayo Kalian harus naik ke helikopter Baiklah Untung saja kalian datang Kalau tidak Bagaimana ya nasib kami? Eh, ayo cepat Eh, Atung Anto Cepat naik ke helikopternya ya Soalnya Sebentar lagi kota Sakura Pakalan tenggelam oleh lava Apa? Kota Sakura pakalan tenggelam? Iya, Kak Cika Kita harus mengungsi Tapi kita harus mengungsi ke mana? Eh, kita pergi saja ke kota Lavender Di sana masih aman kok Ayo cepat Atung Anto Baiklah, kalau begitu kami mau mengungsi Nah, kita naik helikopter dulu Tunggu Yuta Kami belum naik Iya Waduh, gawat nih gawat Atung Anto gak bisa manjat, Kak Kami takut kena lava Kena lava Wah, tenang-tenang Aku akan menjemput kalian Wah, gimana nih, Kak? Mereka harus ke mana ya, Kak? Oh, tunggu dulu Aku akan putar helikopternya dulu ya Nah, Atung Anto Kalian sudah lihat helikopternya? Ya, kami sudah di sini Wah, kalian sudah naik Wih, asik Kita berhasil menyelamatkan Atung Anto, Kak Iya Yeay Kita bawa saja mereka semua ke kapal polisi koban Wah, keren, Kak Dari sini kita bisa melihat kapal polisi kobannya Betul Itu kapal apa? Keren sekali Kapal raksasa Iya, ini adalah kapal polisi koban Wah, kalau begitu Ayo, ayo Bawa kami ke sana Ya, Kak Cika Terjebak Semakin lama Semakin banyak Waduh, Mio Lebih baik kita ke kafe dulu ya, Mio Wah, iya, Kak Di sana kan ada orang-orang, Kak Kita selamatkan dulu mereka Setelah itu kita ke Yumat, Kak Baiklah Wah, ada helikopter datang Ayo, ayo Pasti dia mau menyelamatkan kita Hei, cepat Kalian naik ke helikopter Ah, aku sudah datang Wah, rupanya Yuta ya Iya, ini aku Cepat Kalian harus naik ke helikopter Karena sebentar lagi kota Sakura Akan tenggelam Apa? Akan tenggelam Iya, lavanya semakin lama Semakin tinggi Jadi, kalian semua Akan aku evakuasi Ke tempat yang lebih aman Wah, baiklah Kalau begitu Ayo kita ikut Yuta Tapi kami mau dibawa ke mana ini Eh, ada kapal ke polisi koban, Kak Kita akan pergi ke kota Lavender Wah, keren-keren Tapi aku jadi rindu kota ini Aku nggak mau kota ini tenggelam Habis gimana lagi? Lavanya semakin lama Semakin tinggi Kalau kalian bertahan di sini Nanti kalian akan tenggelam di lava Ah, aku nggak mau Soalnya kan lava panas Apa itu kapalnya, Yuta? Iya, Kak Kujuo Itu kapalnya Dan ibu polisi Yio ada di sana Wah, kalau begitu Ayo deh Aku terpaksa harus meninggalkan rumahku Soalnya rumahku sudah terbakar Nah, di sini kalian aman Tenang saja Yes, kita sudah mendarat dengan selamat Yeay, kalian sudah boleh turun sekarang Oh, baiklah Kak, kami mau turun Oh, kami sudah ketakutan Dan aku Aku sudah kelaparan Bagaimana ini? Oh, iya Apa di sini ada makanan, Mio? Coba kita tanya Kak Sakura, Kak Kak Sakura Kak Sakura Oh, gawat nih gawat Apa di sini ada makanan? Oh, di kapal polisi koban ini Aman, Yuta Ada stok makanan yang cukup Untuk seluruh warga kota Sakura Selama beberapa hari Wah, kalau begitu Mereka harus dibawa kemana? Di bawah dek kapal ini ada, Kak Wah, kalau begitu Ayo-ayo, Mio Kita cari makanan dulu Aduh, aku lapar sekali Oh, di sini ya Katakan Sakura Hah? Ada ruangan rahasia Wah, ini memang keren, Kak Ya, di sini ada ruangan rahasia rupanya Aku nggak tahu, Mio Eh, bolehkah aku makan sekarang? Yuta, Yuta Kamu sudah temukan ruangannya? Ah, rupanya kalian sudah ada di sini Nah, di sini tersedia makanan nih Jadi kalau kalian mau makan, silakan saja Wah, aku sudah sangat lapar nih, polisi Sakura Silakan duduk Ayo cepat Disantap saja makanannya Waduh, terima kasih ya Kalian sudah menyediakan tempat yang aman untuk kami Ayo, cepat dimakan saja Nggak usah takut Makanan kita cukup untuk semuanya, kok Aduh, aku sangat capek Aku pingin istirahat Kalau pingin istirahat Furuka, ayo sini Di sini ada tempat tidur Waduh, tempat tidurnya nyaman sekali Nah, kamu bisa istirahat di sini ya Nah, bagaimana Yuta? Apakah semua orang di kota Sakura sudah ditolong? Oh, belum Sepertinya masih ada Waduh, gawat nih Ada kabar terbaru, polisi Sakura Ada apa? Sepertinya, lavanya semakin lama semakin cepat tinggi Apa? Jadi, bagaimana ini? Eh, kemungkinan kota Sakura Bakalan tenggelam dalam 2 jam lagi Hah? 2 jam lagi? Waduh, kenapa semakin cepat? Iya, lavanya tiba-tiba semakin banyak Wah, kalau begitu aku harus cepat beritahu Yuta Eh, ada apa ke Sakura? Yuta, rupanya Lavanya semakin banyak Kota Sakura akan tenggelam dalam 2 jam lagi Apa? Dalam 2 jam lagi? Waduh, padahal Di kota Sakura masih banyak orang-orang yang harus diselamatkan Kalau begitu, cepat berangkat sekarang Yuta Baiklah, Kak Sakura Aku harus pergi dulu Masih banyak orang yang harus keselamatkan Mio, Mio Waduh, gawat nih gawat 2 jam lagi kota Sakura Bakalan tenggelam Wah, ada apa sih, Kak? Cepat, Mio 2 jam lagi kota Sakura Akan tenggelam Apa? 2 jam lagi? Iya Waduh, gimana ini? Masih banyak orang-orang, Kak Mio Iya, Kak Ayo, Kak Kita harus cari baby Nana juga Ya ampun Menolong orang sebanyak itu Dalam 2 jam? Mana sempat? Ayolah, Kak Kita harus bergegas, Kak Oh, pertama Kita harus kemana dulu, Mio? Semua orang harus kita selamatkan Tenang saja, Kak Jangan panik Kita selamatkan satu persatu Semoga saja waktunya cukup Baiklah Oh, gimana ini? Oh, iya Kita kan belum ke Yumat, Kak Ayo kita bergegas ke sana Baiklah Kita sudah sampai di Yumat Apa? Di sana ada banyak orang-orang juga Ya ampun Oh, sepertinya Mbak Mami ada di sini ya Hai, Yuta Tolong kami Kami di sini Kami sudah terjebak di Lapa 2 hari Iya, Mbak Mami Kami sudah datang Hop Wah, Mio, Mio, Mio Cepat, Mio Di sini ada orang yang butuh pertolongan Oh, rupanya Mbak Mami dekat Nasuh Iya, Yuta Tolong kami Kami sudah kelaparan Dan kecapean Tenang, Mbak Mami Kami sudah datang Nah, ayo cepat Kita naik helikopter ini Wah, untung saja kamu cepat datang ya, Yuta Iumat ini sudah hampir terbakar Tenang saja Kami kan tim penyelamat Nah, ayo cepat, Mio Wah, Kak Cepat, Kak Cepat, Kak Aku mendapat berita lagi, Kak Baby Nana hilang Apa? Baby Nana? Belum ditemukan Iya, Kak Waduh, kalau begitu kita harus cari Kira-kira dia di mana ya, Mio? Pasti terjebak di Lapa juga Ya ampun Ya ampun Kita mau cari di mana, Mio? Kakak Wah, itu dia, Kak Kakak, aku melihat Baby Nana Oh, Baby Nana Rupanya Baby Nana di sini Oh, Baby Nana Itu kamu? Eh, Kakak Yuta Oh, Baby Nana Kakak Yuta Tolong Nana Nana terjebak di Lapa Ya ampun Untung saja Kami menemukanmu, Baby Nana Eh, tapi Nana haus Ayo, Baby Nana Kita pergi dari sini Eh, untung saja Kamu sudah kami temukan Wah, Nana Takut Nana tidak mau mandi di Lapa Eh, iya, iya Tenang saja, Baby Nana Kita sudah selamat Kita sudah sampai di helikopter Wah, Nana Mau juga selamatkan teman-teman Nana Eh, teman-teman Nana Iya, itu Di atas atap Di atas atap Yang ini, ya Di sana ada banyak kukuk 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 Wah, siapa itu kukuk, Kak? Oh, rupanya Ada ayam Oh, ini teman Nana Iya, ayo Kita selamatkan teman Nana juga Embek Embek Wah, ada embek juga Ada kuda juga Wah, teman Nana banyak sekali Apa muat di helikopter? Ayo, Kakak Yuta Kasian kalau mereka tenggelam di Lapa Oh, baiklah Kalau begitu Semua teman-teman Nana Kita bawa saja deh, Mio Iya, Kak Cepat, Kak Oh, baiklah Semuanya Masukkan saja ke helikopter Oh, Yuta Nanti helikopternya jadi bau Oh, nggak apa-apa Kalau nggak kan kasihan Kalau mereka tenggelam di Lapa Ayo, ayo Cepat Kita bergegas Pergi dari sini Ayo, Kakak Yuta Terima kasih sudah mendolong teman Nana Iya Ayo, ayo Kita berangkat Wah, masih ada orang yang harus diselamatkan, Mio Mio, cek di peta dulu ya, Kak Kayaknya sudah nggak ada loh, Kak Yes Akhirnya Pekerjaan kita selesai Oh, tunggu dulu Oh, di dalam helikopter Penuh sekali, Mio Aduh Gimana ini? Aku mau duduk di mana? Wah, ada kuku Kudanya besar sekali Iya Waduh Pantasan saja Helikopter kita jadi berat nih Nah, kita sudah sampai Yeay Akhirnya sampai juga nih Di kapal polisi koban Wah, kami sudah aman kan? Iya, kalian sudah aman di sini Kak, tunggu Kak Masih ada dua orang lagi? Apa? Waduh Gawat nih gawat Masih ada dua orang lagi Jadi gimana nih, Mio? Eh, sepertinya Lavanya Lihat Mio Hah? Ada apa, Kak? Itu Mio Wah, kenapa tiba-tiba kebakaran? Di mana-mana? Lavanya tambah tinggi Ya ampun Kota Sakura Bakalan tenggelam sebentar lagi Wah, rumah-rumah Habis terbakar, Kak Iya Tapi, di mana dua orang itu ya? Tunggu Mio periksa radarnya dulu Sebelah kanan-kanan Kanan Ya ampun Di sini sudah penuh rumah terbakar Apa mereka masih selamat gak ya, Kak? Coba kita lihat Mio Sana, Kak, sana Mio sudah lihat orangnya Hei, tolong Ya ampun Kami sudah hampir tenggelam Wah, ini dia Kita sudah ketemu dua orangnya Waduh Untung saja kita berhasil, Mio Nah, cepat, Kak Kita suruh mereka masuk ke helikopter Hah? Rupanya Di sini masih ada orang lagi Wah, untung saja Kamu datang, Yuta Kami sudah hampir kena lava Ya, ya Cepat Kita harus pergi dari sini Waduh Hampir saja Hiu Ini penumpang terakhir, Kak Jadi Kita sudah aman sekarang, Kak Kapal polisi kobannya sudah bisa jalan Mumu Apa? Di sini masih ada sapi Wah, kita bawa saja, Kak Kasian sapi-sapinya Baiklah, kalau begitu ayo kita bawa Huh, apa muat gak ya sapinya? Huh, sapinya bau Oh, gak apa-apa deh Yang penting sapinya kita berhasil selamatkan Nah, kita berangkat Yeay, akhirnya semua orang di kota Sakura Berhasil kita evakuasi Mio Berkat tim penyelamat Yuta Hmm, akhirnya Kita sudah sampai di kapal polisi koban Wah, perjuangan kita memang hebat Nah, kita sudah berhasil Yeay, kita sudah berhasil Sekarang kalian bisa beristirahat di sini Di sini ada banyak makanan Nah, Kak Sakura, Kak Sakura Kami sudah berhasil menolong banyak orang Aku juga lapar nih Aku juga mau makan dulu Terima kasih ya Yuta, sudah menyelamatkan kami Ah, gak apa-apa kok Itu memang tugas kami Polisi Yuta Wah, Kakak Sekarang kapalnya sudah bisa kita jalankan Iya, ayokah Sakura Semua orang sudah kami selamatkan Yeay Lalu kapalnya Gimana? Kita bisa jalankan sekarang? Eh, sekarang kita sudah bisa jalankan Hmm Aku sudah berhasil menemukan kota ini Lalu aku buat semuanya menjadi lava Hahaha Tapi di mana orang-orangnya lagi ya Aku masih lapar ini Kekuatan api Wah Mana dia manusia-manusianya Aku lapar Kalian bersembunyi di mana ya Apapun di gedung ini Wahahaha Ayo cepat keluar Kalian pasti kepanasan kan Atau mungkin di rumah ini ya Hahaha Cepat keluar Kok gak ada manusianya ya Aku sudah sangat kelaparan ini Aku akan cari kalian Hahaha Huh Di mana ya mereka bersembunyi Ah Di sana ada kapal Kapal besar Apa mungkin mereka di sana Hei cepat Ayo kita jalankan kapalnya Wah Rupanya benar Banyak manusia di sini Aku akan menangkap mereka satu persatu Hei Cepat turun dari kapal ini Cepat Aku akan anjurkan kapal ini Hahaha Aduh Aduh Gimana ini kapalnya bergoyang-goyang Gawat nih Gawat Uh Ada apa nih Mio Mio Eh kakak Kapalnya kenapa bergoyang-goyang ya kak Yo Mio Yuta Yuta Coba kamu periksa di luar Yuta Baiklah kak Sakura Uh kakak Kapalnya mau tenggelam ya kak Tunggu Mio Aku akan periksa dulu Apa yang terjadi ini Tolong Tolong Ada raksasa Apa Ada raksasa Iya Ada raksasa Yuta Coba kamu lihat Mana dia Mana dia Hahaha Apa Itu Itu raksasa lava Iya Aku yang membuat lava-lava di kota Sakura Cepat kalian keluar dari situ Aku sangat lapar Keluar Aku akan hancurkan kapal ini Supaya kalian tidak ada tempat bersembunyi lagi Cepat keluar Wah Mio Wah Kalau begitu Aku akan lawan raksasa lava itu Waduh Gimana Yuta Apa kamu bisa Huh Mana helikopter Helikopter Aku harus cepat naik helikopter ini Nah Dasar raksasa lava Kalau mau Lawan aku Mana dia Aku nembak dulu Waduh Apa itu Dari atas ada tembakan Siapa itu Oh Rupanya Helikopter itu ya Ayo cepat lawan aku saja Baiklah Kalau itu maumu Aku akan melawanmu Nah Aku harus menembak dulu raksasa lava itu Sampai dia kalah Cepat Kalau bisa Kamu turun Tembak Aku akan menembakmu raksasa lava Cepat turun Hmm Lawan aku Lawan aku Wah Aku harus tembak terus Raksasa lavanya Tembak 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 Tidak Aduh Aduh Sakit sakit nih Sakit sakit Wah Aku berhasil nembak raksasa lavanya Jangan Tembak aku lagi Jangan Aduh Aduh Sakit sakit Kepalaku Kepalaku Nana Jadinya mau cari kakak Yuta Dimana Eh Coba Nana lihat Wah Ada asap Asap Waduh Gimana nih Kakak Yuta Dimana Eh Kakak Yuta Mungkin kakak Yuta Ada di dalam ya Wah Bagaimana ini Nana Harus cari kakak Yuta Atau Mungkin kakak Yuta Lagi main sembunyi ya Waduh Nana Nunggu kakak Yuta Di sini aja Eh Nana mau tunggu kakak Yuta Yes Otong otong Ayo Ayo Kita main seluncuran Ayo Yuta Main seluncuran Ayo Ayo Siapa yang duluan sampai ke atas Dia menang ya Nanti yang kalah Harus traktir baso Ayo Yuta Ayo Aku duluan Aku duluan Yeay Aku sudah sampai Wah Kalian kalah Siapa yang paling terakhir nih Eh Itu si Atong kak Wah Kakak Lihat rumah kita kak Apa Mio Ada apa sih Apa Rumah kita Wah Rumah kita dimana Kok Ada merah-merah Mio Iya kak Itu kayaknya lava ya kak Apa Rumah kita hilang Wah Gimana nih Mio Iya Rumahnya hilang Kena lava Jadi bagaimana ini Kita mau tinggal dimana Mio Iya kak Coba lihat kak Disana ada mobil pendam kebakaran Apa yang terjadi ini Kok rumah kita tiba-tiba kena lava Iya kak Lavanya banyak sekali kak Rumah kita sampai tertutup lava Oh iya Bagaimana ini Eh ada baby Nana disini Waduh Baby Nana tau gak apa yang terjadi Nana gak tau Wah Gimana ini Rumah kita jadi hilang Kita mau tidur dimana nanti malam Iya kak Coba lihat lavanya panas Iya disini ada lava Oh aduh aduh Panas Rupanya lavanya panas Wah dari mana asalnya ya kak Oh gak tau Mio Oh ada ibu polisi iyo Ayo kita tanya Ibu polisi iyo Ibu polisi iyo Eh Yuta Ibu polisi iyo Apa yang terjadi Kok rumah kami malah hilang Iya ibu polisi iyo juga bingung ini Tiba-tiba ada lava Dan banyak sekali Tadi ibu polisi iyo sudah coba panggil pemadam kebakaran Eh coba aku tanya Eh paman Paman Apa yang terjadi dengan rumah kami Oh rupanya kamu pemilik rumah ini ya Waduh Saya bingung Soalnya tiba-tiba disini ada lava Iya Lavanya datang dari mana ya Lalu kami sudah coba padamkan Ternyata lavanya gak bisa dipadamkan Entah dari mana datang lava-lava ini Eh jadi gimana rumah kami Eh iya Aku juga gak tau Kami sudah berusaha Iya Waduh Mio Mio Kamu dengar Mio Iya kak Gimana nih kak Rumah kita jadi hilang Nanti malam bagaimana Mio Kita mau tidur dimana Aduh Yuta Gimana Kalau kamu Minta tolong dengan teman-temanmu saja Kamu tinggal di rumah temanmu Atau bagaimana Wah Gimana ini Kakak Jadi kita harus menginap dimana nih kak Kita harus tidur di tepi jalan ya kak Aduh Aku gak tau Mio Kita harus pindah dari sini kak Tapi bagaimana Baju-baju kita semuanya hilang Eh Apa ada yang tersisa Coba aku lihat dulu Apa Rumah kita semuanya tertutup lava Waduh Gimana ini Eh Gak ada yang tersisa Mio Hah Kakak Gak ada yang tersisa ya kak Iya Mio Mobil Baju Dan tas sekolah kita gimana kak Gak ada semua Hah Jadi kita harus bagaimana kak Ayo Ita Ayo kita jari pertolongan Eh Tapi aku gak tau harus bagaimana Eh Gimana kalau kita pergi ke Yumat Kita beli sedikit makanan dulu Mio Iya kak Atau mungkin kita tidur di Yumat saja kak Eh Disana ada kak butler Waduh Coba kita minta pertolongan kak butler Iya kak Iya kak Mungkin saja kak butler bisa membantu kita Oh Ayo deh Kak butler Kak butler Eh Eh Yuta Ada apa Yuta Kamu kok panik sekali Iya nih kak butler Gimana ya Rumah kami Hah Ada apa Yuta Coba kamu ceritakan Tadi pagi kami pulang sekolah Lalu kami bermain di taman Tiba-tiba rumah kami hilang Begitu kami lihat Semuanya sudah tertutup lava Apa Rumahmu tertutup lava Kami harus tinggal dimana Wah Kasian sekali kamu Yuta Coba aku lihat dulu Kok bisa ya Rumahnya tertutup lava Wah Rupanya benar Eh Rumahmu hilang Yuta Tertutup lava Tapi ada yang aneh Dari mana datangnya ya lava ini Eh Coba kamu lihat Di sekitar kita Rumah-rumahnya Semuanya aman kok Kok cuma rumah kamu yang tertutup lava Ah Aku gak tau kak butler Coba kamu lihat Di rumah saja aman Apa Semalam ada gunung meletus ya Ah Gak tau kak butler Gak tau lavanya Jatuh dari langit Eh Aku lihat dulu Rumah di sana semuanya aman Di sekolah juga aman Kok cuma rumah kamu yang kena lava Jadi rumahmu hilang Aku tau Aku tau Aku punya ide Tadi aku ke amusement park Aku lihat di sana ada satu rumah kosong Hah Rumah kosong Iya Jadi kamu coba saja Pergi ke rumah itu Mungkin saja Kalian bisa menginap di sana Wah Benar kak kak butler Iya Coba saja kamu kesana yuta Wah kakak Kita coba kesana yuk kak Kita lihat rumah kosongnya Iya Daripada kamu tidur di jalanan Wah Terima kasih ya kak butler Kami sudah beritahu kami Tak Tapi Kami gak punya mobil Pinjam saja mobil trukku Gak apa-apa kok Aku lagi gak pakai Wah benar kak Kalau begitu pinjam ya kak butler Nanti besok aku kembalikan Iya pakai saja yuta Wah kakak Kita mau pindah ke rumah baru ya kak Iya miu Ayo kita mau pindah ke rumah baru Tapi Gimana kalau kita ajak baby nana juga Ya ajak baby nana Ya Ayo kak Kita ajak baby nana kak Oh mana dia baby nana Tadi ada di sini kan Wah itu dia baby nana Hai baby nana Ayo ayo Kamu mau ikut gak Kami mau pindah ke rumah baru Hah Mau pindah ke rumah baru Iya Ayo ayo Kamu mau ikut kami Hah boleh Nana Mau ikut kakak yuta Mau main-main dengan kakak yuta Di rumah baru Yes Kita punya rumah baru Wah setidaknya kita bisa menginap di sana kak Aduh Malah tertabrak miu Kakak Nyetirnya harus hati-hati kak Wah Aku gara-gara panik miu Ayo kita pergi ke rumah baru Rumah baru Bagaimana bentuknya Ayo kak Mio jadi penasaran Gimana ya kak Bentuk rumah barunya Huh Apa bertingkat gak ya Coba saja kak Kita akan tinggal di rumah baru Sampai lavanya hilang Oh ide bagus miu Wah Kita sudah sampai nih Di amusement pak Waduh Kalau rumah kita disini Enak juga ya miu Gimana kalau kita main biang lala Atau kita main roller coaster saja kak Oh boleh miu Yeay Kita bisa main-main disini Nah Itu dia rumahnya ya Coba kamu lihat miu Wah Rumahnya Mirip rumah kita Apa Iya miu Persis sama Wah Keren sekali Keren sekali Kok bisa sama ya miu Wah Coba lihat kak Oh iya Dari depannya saja sudah sama Dari garasinya Lalu Gimana dalamnya ya kak Oh iya kita coba periksa yuk Bagian dalamnya Sama gak ya Aku juga penasaran Coba miu Lihat dulu ya kak Oh iya miu Coba kamu periksa Ada orangnya gak ya Wah Rumahnya persis sama Sampai pintu masuknya juga sama Wah Kok bisa Oh Ayo ayo Coba kita lihat bagian dalamnya Aku jadi penasaran Aku mau coba dulu kamarnya Aku juga mau lihat Aku juga mau lihat Wah miu duluan kak Aku duluan miu Aku mau lihat dulu kamarnya Apa bagian dalamnya juga sama Wah kakak Coba periksa kamar miu ya kak Wah keren Pintu masuknya persis sama Dan Wah Di bagian dalamnya Juga mirip Ada tangganya juga Wah Keren keren Tapi Di dapurnya gimana ya Wah Di dapurnya juga sama Bahkan Ada pianonya Lalu Disini ada Wah TV besar Jadi Kita bisa nonton disini Wih keren keren Lalu Kok Disini juga ada perapiannya juga Wah Kita harus matikan dulu apinya Takutnya rumahnya malah kebakaran lagi Oh Dapurnya Juga mirip Oh Ada makanan gak ya Wah Gak ada Gimana ini Sepertinya Aku harus memasak Tapi Kulkasnya malah kosong Wah Gak apa-apa deh Nanti aku beli saja Diamat Yang penting hari ini ada tempat menginap Bagaimana dengan kamarnya Hmm Disini ada kamar warna biru Wah Cocok denganku Baiklah Aku akan pilih kamar ini Coba deh Aku coba tidur disini Wah Kasurnya empuk Aku tiba-tiba jadi mengantuk Yeay Rumahnya ternyata keren Rumahnya mirip dengan rumah lama Tunggu dulu Mio mau lihat kamar ini Apa kamarnya cocok untuk Mio Wah Kamarnya warna pink Ada sofa warna pink Mio suka warna pink Ada meja belajarnya juga Mio bisa belajar disini Wah Ada kasur Lemari Dan juga ruang nonton TV Semuanya lengkap Warna pink Mio mau coba tiduran disini dulu Wah Kasurnya empuk Tunggu dulu Tunggu dulu Mio mau lihat kamar mandinya Mirip gak ya Wah Ada atong anto Kalian sedang ngapain Aku lagi pipis Waduh Maaf Maaf Mio gak tau Tutup pintunya Mio Tutup pintunya Iya Baiklah Kalau begitu Mio mau lihat lagi Di kamar mandinya Wah Kamar mandinya mewah Mio suka Ada bathtubnya Dan juga ada tempat sawernya Tempat sawernya bagus sekali Mio mau mandi Wah Mio mandi dulu Dari dulu Mio paling suka sawar seperti ini Sawernya keren Oh Nana kok ditinggal di luar Nana Mau coba lihat juga Rumah kakak Iuta Ada loteng Nana Mau lihat Di atas sana Rumahnya seperti apa Wah Ada kamar Kamar baby Kayaknya cocok buat Nana Nana mau numpang Menginap di rumah kakak Iuta yang baru Ah Nah Di sini Ada meja makan Eh Nana Mau mamam dulu Ada bubur Bubur sama telur Wah Telur dadarnya enak Hmm Nana sudah kenyang Ada jendela Nana bisa lihat Di sana Ada kuda putar-putar Nanti mau ajak kakak Iuta Main kuda putar-putar Ah Wah Ada tempat tidur juga Nana suka Eh Ada mainan juga Ada squishy Nana nanti mau main Uh Di sini juga ada dua tempat tidur Bisa buat kakak Atong Anto Eh Di sini Ada tempat cuci tangan Nana Juga bisa ambil susu Eh Ada susu Nana Mau minum susu dulu Wah Sambil nonton TV aja Nana mau nonton Upin Ipin Ah Nana suka rumah kakak Iuta yang baru Keren Wah Mio sudah selesai mandi Jadi segar Sekarang Mio mau tukar baju dulu Lalu Mio mau tidur Mio suka rumah barunya Tapi di mana kakak Iuta ya Ah Biarkan saja deh Yang penting sekarang Mio mau tidur dulu Di kasur Mio yang baru 6 jam kemudian Wah Aku sudah terbangun ya Aku sudah tidurnya terlalu lama Coba aku lihat dulu Masih siang gak ya Waduh Rupanya sudah malam Oh iya Kan kami lagi di rumah baru Yeay Yeay Kita bisa main di Amosoban pak Aku mau ajak dulu Mio 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 Ya Kak Amosoban pak Mio Eh Mio Rupanya kamu disini ya Lagi tidur Mio bangun Mio Hah Kakak Eh Mio cepat bangun Gimana kalau kita Pergi main Kak Amosoban pak Eh boleh kak Yeay Kita mau main Kak Amosoban pak Aku mau coba biang lalanya Tapi kak Kita Ngajak Baby Nana juga Oh mereka dimana ya Mungkin di atas ya kak Hei Baby Nana Atong Atong Kalian dimana Kami disini Kami disini Baru bangun tidur Wah rupanya kalian juga punya tempat tidur ya Ya Ayo Hah Kakak Ilta Mau cepat-cepat kemana Kita kan mau main di Amosoban pak Ayo deh Kita ke bawah Ayo ayo Kita turun Aku mau coba rollercoasternya Seru-seru Kita punya rumah di dekat Amosoban pak Tapi ini sudah malam Sudah malam Ah gak apa-apa Wah disini ada balon udara Kita naik balon udara dulu Yuhu Kita bisa terbang Tapi kok yang lain gak naik Mereka ketinggalan Ilta Oh ya ampun Mereka malah ketinggalan Ah gak seru deh Masa kita berdua saja Ayo kita turun Hop Ayo ayo Kita pergi coba rollercoaster Ah aku gak pernah naik rollercoaster loh Aku takut Aku takut Aku gak berani coba Ayolah Atong Kita coba sama-sama Nana Mau beli es krim dulu Oh iya Di Amosoban pak kan Ada orang yang jualan es krim Ayo kak Kita pergi beli es krim Itu dia tempatnya kak Oh baiklah Kita pergi ke sana Kalian mau pesan es krim rasa apa Aku traktir Wah Nana Mau es krim strawberry Oke oke Mio mau dua es krim vanilla ya kak Tuan beruang Kami mau es krim Tiga vanilla Tiga strawberry ya Mau tiga es krim ya Oh apa Ada monster Ada monster Wah kakak Itu monster ya kak Itu kan beruang Tapi kok jadi lava Aduh Wah Mio Kamu ditabrak apa Mio Hah itu manusia lava kak Wah Tadi itu Yang lewat Apa ya kak Itu manusia lava Mio Apa mereka semua jadi lava kak Beruang popcorn Wah Beruang popcorn Juga jadi monster lava Wah Apa yang terjadi ini Ayo kita pulang saja Tapi kak Kita kan mau pergi main roller coaster kak Iya Nana juga mau Masa sih kakak Ita langsung pulang Baiklah Tapi aku takut Mio Ada yang aneh dengan amu sama pak ini Ayo lah kak Kita main satu permainan saja Ayo Ita Aku juga mau main Huh Aku merasa ada yang aneh Kok semua orang jadi lava Beruangnya juga jadi lava Eh Itu mereka cuma pakai kostum Masa iya sih Baiklah kalau begitu Ayo Apa Kakaknya juga jadi lava Wah kakak Lebih baik kita cepat naik saja roller coasternya Setelah itu kita pulang Ayo deh kak Kita harus cepat-cepat kak Oh baiklah Lama sekali nih roller coasternya Hop Wah Sudah datang Sudah datang Ayo naik Nana Di bagian depan Yeay Kita langsung jalan Oh Awas kak Apa itu Wah Itu lava Kebakaran Kebakaran Apa Roller coasternya Penuh api kak Oh tidak Kita mau masuk ke dalam api Oh Nana takut Nana Panasan Oh tidak Tidak Kita kena lava Tidak Aku kecebur lava Waduh Gimana ini Roller coasternya Ada api dan lava Wah kakak Merunduk kak Merunduk Aduh Rambutku gosong Mio Wah Gimana nih Kita terjebak di roller coaster Penuh lava Tidak Tidak Rambutku Rambutku Aduh Panas Kita kena lava Tidak Ada bola lava kak Oh Dimana-mana ada apinya Wah Kita sudah naik ke puncak tertinggi kak Semoga saja disini tidak ada lava lagi Waduh Kita memutar Wah Kita terbalik kak Nah Kita sudah hampir sampai Oh Ada api lagi Waduh Sudah mau berhenti gak kak Sudah 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 hampir berhenti Waduh Untung saja Roller coasternya sudah berakhir Ayo cepat turun Cepat turun Aku takut Iya Kita cepat turun Kalau tidak nanti lama-lama Kita bakalan jadi lava juga Wah Apa yang terjadi dengan Amusement Park ini kak Iya Mio Sekarang janji ya Kita mau pulang Iya Nana juga mau pulang aja Soalnya Nana bingung Kok dimana-mana penuh lava Iya nih Kita lebih baik di rumah saja kak Iya Lebih aman Ayo-ayo Kita pulang saja ke rumah Lihat Disana sepertinya ada kak kajue ya Hei Yuta Oh kak kajue Tapi Wah kak kajue Jadi monster lava Wah kak kak Ayo kabur kak Kabur kabur Yuta coba lihat sebelah kanan Beruang-beruang itu Beruang apa Wah Kamu jangan nakun-nakuti aku Iya Coba kamu lihat saja Lihat saja Oh ada apa sih kak Mana dia Mana dia Itu dia kak Beruang penarinya Oh apa yang terjadi Mereka semua Juga jadi beruang lava Wah kak kak Kita harus cepat pergi dari Amun Semampang ini kak Tapi ini sudah malam yuk Lebih baik kita cepat pulang saja Ayo deh Waduh Gara-gara tadi Naik roller coaster Kena lava Oh rambutku jadi gosong Badatku juga jadi kepanasan Nanak juga Ayo kita cari air saja Oh iya kak Lebih baik kita mandi saja Oh iya Di dekat rumah baru kita Ada kolam renang Benarkah kak Iya Ada kolam renang di sini Gimana kalau kita cubur saja di kolam renang Hop Wah jadi segar Tadi rasanya badanku terbakar Iya kak Mio juga Ya aku juga Berendam berendam Wah lebih baik Badanku sekarang tidak kepanasan lagi Hahaha Ini adalah manusia yang terakhir di sini Ada raksasa lava Tolong Aku akan ubah kamu menjadi manusia lava juga Jangan Hahaha Sekarang semua orang di sini sudah aku ubah menjadi manusia lava Wah Aku mendapatkan kekuatan dari mereka Siapa lagi ya Oh kalau aku tidak mengubah orang-orang menjadi lava Maka kekuatanku akan semakin berkurang Ah iya aku sangat kepanasan Lebih baik aku pesan sedikit es krim dulu Eh tapi es krimnya sudah menjadi lava Apa Es krimnya juga sudah menjadi lava Uh badanku sudah mulai kepanasan Aku harus mencari orang-orang lagi Untuk aku ubah menjadi lava Oh aneh Ruh rumah itu Bukannya aku sudah mengubah rumah itu menjadi lava Kok malah ada di sini Eh siapa yang menghuni rumah ini Jangan-jangan aku bisa menemukan manusia di sini Baiklah aku akan periksa Eh gak ada orangnya Aku akan hancurkan dulu Wah sudah hancur Baiklah sekarang akan aku ubah lagi menjadi lava Tapi kok gak bisa Jangan-jangan ada penghuninya ya Baiklah aku akan periksa Ah kalau ada penghuninya Akan aku ubah menjadi lava Ah di bawah sana kok ada yang gerak-gerak ya Uh Mio Iya kak Mio coba kamu lihat Kayaknya di belakang kita ada raksasa Wah iya benar kak Itu raksasa lava Dari mana datangnya Mio Dia mau apa ya kak Lebih baik kita kabur dari sini Mio Hah kabur Dia di belakang kita Ah Mio takut kalau kita ditangkap Ya aku juga takut Hmm kalian adalah penghuni di rumah ini ya Baiklah sekarang aku akan paksa kalian keluar Cepat keluar Aku akan ubah kalian menjadi lava Untuk menambah kekuatanku Cepat keluar Wah mereka malah berendam di air Air adalah kelemahanku Oh aku gak boleh kena air Baiklah aku akan buat jadi gempa bumi Keluarlah kalian Kalau tidak aku hancurkan rumahnya Aduh gempa bumi Wah gimana nih kak Lama-lama rumah ini juga jadi hancur Uh kita harus keluar dari sini Mio Cepat 3 2 1 Hup Ayo kabur Ayo cepat Aduh ada kakinya Yuta Uh cepat kita harus kabur dari sini Eh jangan sampai kita ditangkap Sama raksasa lava Iya Ayo kakak Yuta Nana takut Nana takut dimakan Sama raksasa lava Iya Waduh dimana dia raksasa lavanya Lebih baik kita lawan saja Uh cepat kak Coba kita tembak saja kak Ya kita tembak saja Itu dia raksasa lavanya Baiklah Siap-siap ya Aduh aduh Malah kena kepala aku Ayo Yuta Kamu benjol Eh tidak tidak Aku akan lawan kamu raksasa lava Ah Siapa ya yang mendebakku Uh Wah Rupanya Ada orang yang bisa melawanku ya Aduh Kalian siapa Eh Baiklah Kalau itu maumu Aku akan melawan kalian Rasakan ini Wah Kalian rupanya bisa melawanku Aduh Apa yang terjadi Apa yang kalian tembakan Wah Hah Kakak Raksasa lavanya sudah kalah Iya Itu raksasa lavanya pingsan Yeay Kita sudah berhasil kalahkan raksasa lavanya Wah Keren kak Uh Berkat kerjasama kita Mio Dia sudah pingsan Sudah pingsan Ah Lihat Kok Tiba-tiba langitnya jadi terang Wah Apa yang terjadi kak Jangan-jangan Gara-gara raksasa lava itu Dia membuat langitnya jadi gelap kak Iya Aku kira tadi sudah malam Rupanya gara-gara raksasa lavanya Jadi Dia sudah kalah kak Gimana kalau kita lihat rumah kita Apakah semuanya kembali normal Mio gak mau tinggal di rumah itu kak Soalnya Ada raksasa lavanya Nana juga takut Ya Aku juga takut Ada raksasa lava Wah Jadi gimana nih kak Tinggal saja di rumahku Di rumahku Oh Baiklah Kalau begitu Kita numpang di rumah Atong Anto saja Wah Gimana ya kak Rumah kita Aku gak mau tinggal di sana lagi Takutnya Raksasa lava yang lain bisa datang Mio Wah Iya kak Mio juga takut Baiklah Kalau begitu Coba kita minta tinggal di kantor polisi saja Apa Yuhu Rumah kita sudah kembali Hah Rumah kita sudah kembali kak Iya Rumah kita sudah kembali Jadi kita sudah bisa pulang Ayo kakak Yuta pulang Oh Ada ibu polisi Hei Yuta Rumahmu tiba-tiba Muncul lagi Dan lavanya tiba-tiba hilang semua Oh kok bisa ya Wah Itu gara-gara Hah kakak Kita gak usah beritahu kak Iya Gak usah beritahu saja Soalnya nanti ibu polisi Yuh pasti gak percaya Yang penting Semuanya sudah selamat kak Paman Paman Lavanya kemana ya paman Aku juga bingung Lavanya Tiba-tiba hilang Begitu saja Wah Semuanya jadi bingung kak Mereka gak tahu kan Gara-gara Ada raksasa lava itu kak Kita sudah berhasil mengalahkannya Yeay Kita berhasil Aku mau pulang dulu Wah Ini dia Pintu rumah kita Aduh Aduh Eh Hati-hati Yuta Hati-hati Yuta Wah Kakak gara-gara terlalu senang ya kak Ya aku akan melompat Yuhuu Yuhuu Aku senang Aku senang Yuhuu Oh Aduh Waduh Kepalaku benjol Yuta Kepalamu benjol Benjol besar Aduh Kepalaku jadi nyut-nyutan nih Aduh Dudu Dudu Wah Kakak Oke teman-teman Sampai disini dulu video Dunia Wilson Sampai jumpa di video berikutnya Ingat like Subscribe Dan share video ini ya Aduh Kepala